Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menyampaikan pada hari Ahad 20 Oktober 2024 adalah hari bersyukur sekaligus berkabung Kenapa bersyukur bukan bersyukur kita memiliki presiden baru bukan Tetapi kita bersyukur pada akhirnya hari ini saudara Joko Widodo lengser dari jabatannya Allah Akbar bersyukur atau bersyukur Kenapa disebut lengser? Saya katakan Jokowi lengser Karena sebelumnya saudara Joko Widodo itu berusaha untuk menambah usia kekuasaannya Baik dengan narasi menunda pemilu maupun minta agar konstitusi diubah agar presiden bisa tiga periode Jadi kalau usaha itu jadi maka 20 Oktober ini Jokowi masih presiden Karena itu kita bersyukur Kenapa? Jokowi lengser tanggal 20 Oktober ini Alhamdulillah Yang kedua saat saya mengatakan bersyukur atas lengsernya foto ini ya Siapa ini? Jokowi Pada saat yang sama hari ini adalah hari berkabung nasional Apa? Hari berkabung Kenapa? Karena ternyata Fufu Fafa tetap saja dilantik menjadi wakil presiden Rep Fafa Luar biasa ini Sepertinya NKRI ini kehilangan setok anak muda atau putra terbaik bangsa kita untuk melanjutkan estafet ke pemimpinan nasional Saya kira ya wapres-wapres terdahulu mendiang wapres Pak Sudarmono ya orang-orang hebat terdahulu Pak Adam Malik Ada Pak Arboko Ada kalau yang masih hidup Pak Terisno Beliau pasti sikap batinnya Ngenesere Jadi saya tegaskan hari ini adalah hari bersyukur sekaligus berkabung Karena itu hari ini kita juga harus meneguhkan komitmen terhadap dua hal Yang pertama komitmen kita adalah melanjutkan tuntutan kepada Saudara Joko Widodo Atas segala kesalahanannya, kejahatannya, kejalipannya, ketidakadilannya Selama dia memimpin Republik ini menjadi Presiden Republik Indonesia Setuju? Jadi begitu lengser jangan dianggap selesai urusan Tidak Yang selesai itu hanya jabatannya Urusannya belum selesai Sudah dimulai tuntutan terkait hak keperdataan Sudah dimulai oleh Habib Rizik Sihab Edi Mulyadi dan yang lainnya dengan gugatan perdata di pengadilan negeri Jakarta Pusat Itu gugatan yang berkaitan dengan hak keperdataan Padahal Saudara Joko Widodo ini ada masalah yang lainnya Secara perdata dia punya masalah Secara pidana punya masalah Secara tata negara juga kebijakan-kebijakan ketata negaraan bermasalah Pada saat yang sama kebijakan tata usaha negara berupa ekspor Kedaulatan garis batas pantai kita Dengan modus operandi jual pasar laut Ini sudah mulai digugat Oleh saudara kita Pak Dr. Muhammad Taufik dari Solo Yang tujuannya agar bisa membatalkan ekspor pasir laut Ini luar biasa ini Kalau kita jual ekspor emas Itu emas saja yang kita pindahkan ke luar negeri Ekspor tembaga, nikel termasuk batu bar yang dikeruk Luar biasa kekayaan alam kita yang tidak memberikan kesejahteraan kita Oke itu merugikan Tapi itu hanya batu baranya saja yang dikirim ke luar negeri Tetapi kalau ekspor pasir laut Ini adalah kejahatan terhadap kedaulatan negara Karena mereka tidak saja mengekspor pasir laut Tetapi mereka mengekspor kedaulatan republik ini Mereka lah pengkhianat-pengkhianat republik ini Jadi jangan anggap sepele pasir laut itu Itu membuat Singapura makin luas Membuat Indonesia makin sempit Berarti Anda telah melakukan kejahatan Menjual kedaulatan negara kepada Singapura Yang kedua Kejahatan Jokowi Nah kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi? Penipuan masak uang? Ijasa palsu Jadi itu Kalau kita mau jadi Ngelamar kerjaan biasa saja Ijasanya harus asli Saudara Jokowi Dodo Saya yang menjadi saksi 6 bulan bersidang di pengadilan negeri Surakarta Tak pernah mewujud Satupun ijasa asli Dari saudara Jokowi Dodo Jadi setelah Jokowi langsir Dia tidak akan mendapatkan Tepuk tangan aplos dari rakyat Tapi dia akan dituntut oleh rakyatnya Masuk ke penjara untuk bertanggung jawab Atas segala perbuatannya Jadi jangan anggap selesai ya Urusan dengan Jokowi ya Justru ini awal mula Urusan kita kita tingkatkan dengan saudara Jokowi Kenapa? Karena dulu itu Problem yang kita hadapi dengan Jokowi itu Bukan tidak ada perbuatan pidananya Bukan tidak ada bukti-buktinya Tetapi ada intervensi kekuasaan saudara Jokowi Dodo Sebagai presiden Yang membuat upaya kita selalu Gagal di tengah jalan Contoh sederhana Di penghadiran negeri Solo Mana mungkin orang dituduh mengedarkan kabar pohong Ijasa Palu Tapi ijasa aslinya tidak pernah dihadirkan Kalau logika hukum yang terjadi Harusnya Bambang Tri dan Gus Nur itu bebas demi hukum Karena dakwaan jasa tidak bisa dibuktikan Dengan menghadirkan ijasa asli Saudara Jokowi Dodo Faktanya tetap di fonis 6 tahun Baru berkurang 4 tahun Ini mengkonfirmasi kekuasaan Jokowi Mengintervensi pengadilan Ini bukti kekuasaan Jokowi Mengintervensi pengadilan Dan apa yang dialami oleh Bunda Meribang Edi Mulyadi dan yang lainnya Itu juga bagian dari kejahatan politik saudara Jokowi Dodo Yang anti terhadap kemerdekaan Menyampaikan pendapat Yang sebenarnya ini adalah hak konstitusi kita Diatur dalam ketutuan pasal 28 Bunda Meribang Dasar 1945 Di era Jokowi Orang berpendapat Pendapatnya kurang pas Itu dianggap kuat Kator bohong Penyebaran nama baik Mengedarkan kebecian dan permusuhan Dengan dalih permusuhan antara suku agama ras dan antar golongan Korbannya masuk penjara Bung Ruyo Ruyo Suruyo juga masuk penjara Itu eranya Jokowi itu Jadi tidak pernah ada ujaran pendapat Yang menjadi pidana kecuali di era regime Joko Widodo Maka kita akan terus tuntut saudara Jokowi Yang kedua Ini saudara Gibran Raka Buming Raka Oke lah Masih bisa kita maklumi Dia akhirnya dilantik Karena bagaimanapun Proses untuk pembatalan itu Mungkin mereka ada Masalah-masalah administrasi dan juga masalah politis Karena bagaimanapun Pemenang ini sudah gak mau Kalau jatah kekuasanya menjadi Hancur berantakan Kalau ada isu ini Tapi setelah dilantik Maka kita akan menuntut Kepada DPR-MPR Melalui upaya yang kita lakukan Agar apa? Memakjulkan Gibran Raka Buming Raka Apakah bisa? Bisa Karena pemakjulan itu tidak perlu satu paket Cukup wakil presiden Dan kalau wakil presiden dimakjulkan Maka MPR akan membahas calon pengganti Calon pengganti itu bisa dari MPR Dari partai-partai yang diusulkan oleh partai Sehingga apa? Kita bisa membersihkan legasi NKRI Republik ini Dari pemimpin yang bermasalah moral Etika Bahkan tidak memenuhi syarat Saya tegaskan saudara Gibran Tidak memenuhi syarat Karena melanggar ketentuan pasal 169 Dua ayat Huruf E dan huruf Ki Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Karena Seorang presiden dan wakil presiden itu Harus Sehat Jasmani dan Ruhani Nah apakah orang seperti Fubu Fafa ini Sehat Jasmani dan Ruhani Sarab ini Fubu Fafa ini Yang kedua Saudara Gibran ini kan Ya ditetapkan menjadi calon Tanggal 25 Oktober 2023 Sementara PKPU tentang penetapan calon Yang dijadikan dasar itu belum diubah KPU hanya menetapkan Gibran sebagai calon wakil Setelah ada putusan MK Sementara putusan MK nomor 90 Belum ditindaklanjuti Putusan MK tanggal 19 Belum ditindaklanjuti oleh KPU dengan pengubahan PKPU Tiba-tiba tanggal 25 Oktober Hari terakhir pencalonan presiden dan calon wakil presiden Didaftarkan langsung ditetapkan sebagai Calon wakil presiden Dan ini digukat Harusnya tanggal 10 kemarin putusannya Ditunda 2 minggu Maka Fubu Fafa ini juga Tidak menulis syarat kenapa Karena dia belum berusia 40 tahun Dan kalaupun dalihnya Dia diterima karena putusan MK Putusan MK itu belum ditindaklanjuti dengan berKPU Artinya apa? Cacat prosedur Dan dalam hukum besiring Keputusan Tata Usaha Negara Tiga cacat salah satu saja itu kena Maka harus dibatalkan Cacat kewenangan Cacat prosedur Cacat untansi Secara kewenangan memang KPU berwenang untuk menetapkan Fubu Fafa sebagai calon wakil presiden Tetapi secara prosedur KPU bermasalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!